Harga jual tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di tingkat petani di Aceh Barat Daya, Abdiah, terus bergerak naik. Saat ini, Rabu, 10 Agustus 2022, harga beli di tingkat petani Rp1.250 per kilo. Sedangkan di tingkat pabrik Rp1.470 per kilo. Yusran Adek, salah seorang pengusaha pemegang surat pesanan, SP, di pabrik minyak kelapa sawit, PMKS, PT. Monjambe Babahrot, Abdiah saat di konfirmasi serambinius.com, Rabu, 10 Agustus 2022, membenarkan kenaikan harga TBS tersebut. Benar, hari ini harga di pabrik Rp1.470 per kilo. Sedangkan harga beli di tingkat petani Rp1.250 per kilo. Naik dari harga beli di tingkat petani sebelumnya yang hanya berkisar antaran Rp1.100 per kilo, Rp1.150 per kilo, ungkap Yusran Adek. Ditanya apakah harga tersebut akan terus naik atau sebaliknya? Yusran Adek tidak bisa memastikannya. Yang pasti menurut Yusran pihaknya akan membeli TBS dari masyarakat sesuai penggerakan harga. Jika harga beli di pabrik naik ya kita naikkan, demikian sebaliknya, jelas Yusran. Terpisah, Mustafa, salah seorang petani sawit di kecamatan Kuala Bate saat ditanyai serambinius.com, harga beli TBS di tingkat petani saat ini Rp1.250 per kilo. Ya, Alhamdulillah sudah naik sedikit. Mudah-mudahan bisa kembali di harga Rp3.000 per kilo seperti dulu, harapnya. Menurutnya, sebelum larangan ekspor CPO ditutup pemerintah, harga TBS di tingkat petani abdia mencapai Rp2.800 hingga Rp2.900 per kilo di tingkat petani. Sementara di tingkat pabrik mencapai Rp3.000 hingga Rp3.200 per kilo. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ada penurunan pendapatan petani sangat jauh, pantas saja petani sawit mengeluh. Karena biaya perawatan kebun dan biaya pemupukan sawit itu cukup besar, katanya. Ia berharap kepada pemerintah agar menstabilkan kembali harga TBS seperti sebelumnya supaya ekonomi petani menjadi meningkat. Sehingga kebun-kebun sawit milik masyarakat di pedesaan selalu dipupuk dan dirawat dengan baik setiap saat. Sekian harga sawit untuk tanggal 11 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.